Halo Sobat Edson, salam pintar! Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi masa demokrasi liberal Yuk, simak bareng-bareng! Sobat Edson, kali ini kita akan membahas kabinet Burhanuddin Harahap Kita tahu bahwa kabinet sebelumnya, baik kabinet Natsir, kemudian Sukiman, Wilopo, serta Ali Sastro Amijayo Rata-rata hanya bertahan selama 1-2 tahun saja Kenapa? Karena banyak kabinet-kabinet tersebut yang kemudian dijatuhkan oleh parlemen Natsir dan Sukiman jatuh akibat adanya mosi tidak percaya Dimana Sukiman jatuh karena adanya mosi sunario Berkaitan dengan isu pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif Natsir jatuh karena adanya mosi hadikusumo Kabinet Wilopo pun juga kemudian jatuh karena adanya mosi yang diajukan Berkaitan oleh salah seorang anggota parlemen yang berasal dari kalangan buruh Yaitu Sidi Kertapati berkaitan dengan peristiwa Tanjung Muarawa Berikutnya, Ali Sastro Amijayo pertama Yang kemudian didukung oleh PNI dan Nahdlatul Ulama Kemudian juga jatuh Kenapa? Karena adanya konflik antara parlemen dengan Angkatan Darat Berkaitan dengan pengangkatan kepala staf Angkatan Darat baru Menggantikan Kolonel Bambang Sugeng Maka sebagai gantinya Ditunjuklah formatur kabinet berikutnya Yang berasal dari partai Mas Yumi Yaitu Burhanuddin Harahat Kabinet Burhanuddin Harahat Melanjutkan kerja atau program kerja dari kabinet-kabinet sebelumnya Dimana fokus utama dari kabinet Burhanuddin Harahat adalah pelaksanaan pemilu Burhanuddin Harahat sendiri nantinya akan mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik Di antaranya dari partai Mas Yumi Kemudian partai Sosialis Indonesia atau PSI Serta Nahdatul Ulama Dalam perkembangannya program kerja yang diusung oleh Burhanuddin Harahat Yaitu pelaksanaan pemilu Nantinya berhasil dilaksanakan oleh Burhanuddin Harahat Tercatat nantinya pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan sebanyak dua kali Yang pertama pada bulan September tahun 1955 Serta yang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 1955 Pemilu yang dilaksanakan pada bulan September 1955 Bertujuan untuk memilih anggota DPR Sedangkan pemilu yang dilaksanakan pada Desember 1955 Dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante Apa ini Konstituante? Konstituante adalah badan yang dibentuk oleh negara Yang bertujuan untuk merancang Undang-Undang Dasar yang baru Untuk menciptakan Undang-Undang Dasar yang baru Kita tahu pada pelaksanaan demokrasi liberal Konstitusi negara yang digunakan adalah UUDS 1950 Atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi yang digunakan pada masa demokrasi liberal Akan diganti dengan Undang-Undang Dasar yang baru Oleh karena itulah kemudian Dewan Konstituante dibentuk melalui mekanisme pemilu Yang bertujuan untuk merancang menciptakan Undang-Undang Dasar yang baru Pemilu yang dilaksanakan sebanyak dua kali pada bulan September dan bulan Desember 1955 Ternyata memberikan hasil yang identik ketika muncul kemudian empat partai pemenang pemilu Pemilu sendiri dilaksanakan dengan menggunakan sistem multi-partai Artinya diikuti oleh banyak partai politik Ternyata pemilu memilih anggota DPR Nantinya akan menghasilkan empat partai pemenang pemilu Di antaranya PNI Mas Yumi Nahdlatul Ulama Dan Partai Komunis Indonesia Inilah empat besar partai pemenang pemilu tahun 1955 Hasil yang sama terjadi pula Dalam pemilu konstituante Yang dilaksanakan pada bulan Desember Ketika empat partai pemenang pemilu Di antaranya PNI Kemudian Mas Yumi Nahdlatul Ulama dan PKI Menjadi empat partai dengan perolehan suara terbesar Di dalam konstituante Kita dapat melihat bahwa pelaksanaan pemilu Yang dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harhab Menunjukkan keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harhab Tapi Kabinet Burhanuddin Harhab sendiri Tidak berlangsung lama Kenapa? Karena pada tahun 1956 Setelah pemilu selesai dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harhab Burhanuddin Harhab kemudian meletakkan jabatannya Apa faktor yang menjadi dasar? Dari Burhanuddin Harhab meletakkan jabatannya Penyebab kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harhab Disebabkan oleh kurangnya Kurangnya dukungan dari parlemen Kurangnya dukungan dari parlemen Yang mengakibatkan Burhanuddin Harhab Kemudian meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri Selepas Burhanuddin Harhab meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri Ditunjuk kemudian formator kabinet berikutnya Yaitu Ali Sastro Amijoyo Oleh karena itulah Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini Kemudian dikenal sebagai Kabinet Ali 2 Kenapa? Karena untuk kedua kalinya Ali Sastro Amijoyo tampil sebagai perdana menteri Selanjutnya Sobat Edson Kita akan membahas tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua Ketika kemudian Burhanuddin Harhab meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri Maka Ali Sastro Amijoyo kemudian ditunjuk sebagai formator kabinet yang baru Lantas apa saja yang kemudian menjadi program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua Kabinet Ali 2 sendiri nantinya akan berlangsung dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1957 Beberapa program kerja yang kemudian tercatat sebagai program kerja Kabinet Ali 2 Di antaranya adalah pembetalan hasil dari konferensi Meja Bunda Yang kedua pelaksanaan politik bebas aktif berikutnya memperjuangkan Irian Barat Ini adalah beberapa program kerja yang dilaksanakan pada masa Kabinet Ali 2 Selain itu dalam bidang ekonomi Kabinet Ali 2 kemudian juga merancang apa yang kemudian dikenal sebagai RPLT Rencana Pembangunan 5 Tahun Kabinet Ali 2 sendiri nantinya akan mendapatkan dukungan dari 3 partai pemenang pemilu Di antaranya yang mendukung Kabinet Ali 2 adalah PNI Kemudian Mas Yumi serta Nahdlatul Ulama Satu partai pemenang pemilu lainnya yaitu PKI kemudian tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kabinet Ali 2 Hal inilah yang nantinya mendorong Soekarno yang kemudian meminta agar PKI dilibatkan dalam Kabinet Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian muncul sebuah konsepsi yang diajukan oleh Presiden Soekarno Nah apa saja yang kemudian menjadi peristiwa-peristiwa penting selama penerapan atau pelaksanaan Kabinet Ali Sastro Amijayo yang kedua Nah kita tahu bahwa ketika kemudian Ali 2 menjabat sebagai Perdana Menteri Gejolak-gejolak politik yang terjadi di daerah belum berhenti Bahkan nantinya akan bertambah dengan munculnya gejolak yang muncul di wilayah Sumatera dan Sulawesi dalam bentuk pemberontakan PRRI Permesta Pemberontakan PRRI Permesta inilah yang nantinya akan menjadi faktor yang mengakibatkan kejatuhan dari Kabinet Ali 2 Tapi sebelum kita membahas tentang PRRI dan Permesta Satu peristiwa politik lainnya yang juga cukup penting terjadi pada masa Kabinet Ali 2 Adalah pembatalan hasil konferensi Meja Bundar Apa yang menjadi dasar pembatalan hasil konferensi Meja Bundar? Hal ini disebabkan karena penolakan Belanda untuk segera menyerahkan Irian Barat Kita tahu bahwa langkah-langkah damai telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia terhadap Belanda Dimulai dengan upaya perundingan bilateral yang sudah digagas sejak masa Kabinet Natsir Kemudian membawa permasalahan Irian Barat ke dalam sidang Majelis Umum PBB Serta meminta dukungan dari negara-negara peserta konferensi Asia Afrika Tetapi upaya tersebut semuanya menemui kegagalan Akibatnya pemerintah mulai bersikap keras terhadap pemerintah Belanda Yang tidak juga menyerahkan Irian Barat Oleh karena itulah kemudian pada masa Kabinet Alidua Pemerintah memutuskan untuk membatalkan hasil konferensi Meja Bundar Karena menganggap Belanda tidak memiliki itikat yang baik Untuk segera menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia Nah itu bicara tentang politik luar negeri Bagaimana dengan kondisi politik dalam negeri sendiri yang terjadi pada masa Kabinet Alidua? Karena permasalahan politik dalam negeri yang juga menjadi penting adalah konsepsi Presiden Soekarno Yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 1957 Apa konsepsi Presiden ini? Konsepsi Presiden yang kemudian disampaikan oleh Presiden Soekarno pada bulan Februari tahun 1957 Berisi pernyataan Soekarno yang menganggap bahwa Demokrasi liberal Tidak sesuai Dengan Jati diri bangsa Indonesia Jadi Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal Adalah demokrasi barat yang tidak cocok dengan nilai-nilai dari bangsa Indonesia Soekarno berpendapat demikian melihat kenyataan bahwa Penerapan masa demokrasi liberal ditandai dengan jatuh bangunnya Kabinet Sebagai akibat kepentingan-kepentingan politik yang dimiliki oleh kelompok Lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa Indonesia Oleh karena itulah kemudian Presiden Soekarno mengajukan suatu konsep demokrasi Yang kemudian dikenal sebagai demokrasi terpimpin Jadi Presiden Soekarno menyebutkan demokrasi liberal tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia Dan diganti Nah gitu ya Jadi yang lebih cocok adalah demokrasi terpimpin Nah Jadi Presiden Soekarno berpendapat bahwa Demokrasi yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang terpimpin Tetapi konsepsi Presiden Soekarno ini kemudian ditolak oleh banyak partai Selain itu konsepsi Presiden Soekarno juga mendapatkan tentangan dari Muhammad Hatta Hatta berpendapat bahwa demokrasi liberal sesuai dengan bangsa Indonesia Nah jadi disini kita dapat melihat bahwa terjadi perbedaan pandangan Antara Presiden Soekarno dengan Muhammad Hatta Nah dalam perkembangannya Konsepsi Presiden Soekarno ini akan terwujud ketika pada tahun 1959 Tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno kemudian menerbitkan sebuah dekret Yang nantinya akan membawa Indonesia Berubah dari masa demokrasi liberal Menuju masa demokrasi terpimpin Nah jadi disini kita dapat melihat Adanya perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dengan Muhammad Hatta Selain itu Presiden Soekarno juga mengusulkan agar dibentuk kabinet kaki empat Apa yang dimaksud sebagai kabinet kaki empat? Kabinet kaki empat adalah sebuah konsep di mana Presiden Soekarno menginginkan Agar kabinet diisi oleh 4 partai pemenang pemilu tahun 1955 Yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI Tetapi 3 partai Yaitu PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama Menolak keterlibatan PKI Kenapa? Karena menganggap PKI belum dapat dikendalikan Sebagaimana yang kita ketahui Pada tahun 1948 PKI pernah melancarkan suatu aksi pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia Yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan PKI Madiun 1948 Oleh karena itulah kemudian Oleh karena itulah kemudian kita tahu 3 partai pemenang pemilu Yaitu PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama Menolak keterlibatan PKI Nah disini kita dapat melihat pula bahwa Konsep yang diajukan oleh Presiden Soekarno pada masa itu Bukan hanya kemudian mendapatkan tentangan Dari Muhammad Hatta Tetapi juga dari partai-partai politik Masalah lain yang kemudian terjadi Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya Pada masa Kabinet Alisastro Ami Joyo yang kedua Adalah munculnya gejolak politik di daerah Berupa pemberontakan PRRI per Mesta Apa yang menjadi Faktor munculnya pemberontakan PRRI per Mesta Faktor utama yang mengakibatkan Munculnya pemberontakan PRRI per Mesta Adalah terjadinya ketimpangan pembangunan Antara pusat dan daerah Dimana dalam pandangan Tokoh-tokoh yang terlibat dalam PRRI per Mesta Pulau Jawa atau pusat lebih diperhatikan Ketimbang luar Jawa atau daerah Nah hal inilah yang mengakibatkan Munculnya tuntutan pelaksanaan Otonomi daerah Dan kemudian Para Tokoh yang terlibat dalam PRRI per Mesta Menuntut agar Kebijakan pemerintahan sentralisasi ini Digantikan dengan pemerintahan yang bersifat Desentralisasi Tetapi kemudian Upaya tersebut Berujung Dengan terjadinya Peristiwa pemberontakan Ketika kemudian Kolonel Ahmad Hussein Mendirikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia Nah hal inilah yang kemudian Menjadi faktor penyebab Kejatuhan dari Kabinet Ali II Yaitu munculnya gejolak politik di daerah Berupa pemberontakan PRRI per Mesta Bagaimana Sobat Edson dapat dipahami? Demikian Sobat Edson Pembahasan materi Masa demokrasi liberal Semoga bermanfaat Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya Bersama saya, Kak Andi Tutor Sejarah Edson.id Salam Pintar Sekian Sobat Edson Untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar berikutnya Jangan lupa aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat Edson juga bisa Mengunjungi Edson.id Dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat Edson Salam Pintar Sampai jumpa Sobat Edson Sampai jumpa Sobat Edson Sampai jumpa sobat